Sedang lanjutan kasus perintangan penyidikan korupsi dana BOK di 16 puskesmas di Kabupaten Kaur kembali di gelar Selasa Siang. Tiga dari lima terdakwa bersaksi di muka persidangan. Menariknya mereka ini saling banta soal keterangannya masing-masing. Ketiga terdakwa yang gini adalah Ardian Caharahab, Rambadurul Safril, dan Bambang Surya Saputra. Selain saling bantahan terungkap juga dari kesaksian tiga terdakwa tersebut, perintangan penyidikan dimulai saat terdakwa Rahmaturul Safril. Diminta tolong Ricky James Yunsen untuk menyelesaikan kasus BOK puskesmas Kaur. Setelah itu Rahmaturul Safril berkomunikasi dengan Ardian Caharahab membahas bisa atau tidaknya kasus itu dihentikan. Selanjutnya berkomunikasi juga dengan terdakwa Bambang. Dan di terdakwa Bambang inilah kemudian berkomunikasi dengan Rianti. Yang katanya Watimpres dan memiliki akses ke Jaksa Agung berhanudin. Tidaknya itu menurut Bambang, terdakwa Rianti juga mengaku sebagai keponakan bantan Kapolri, Sorojo Bimantoro. Namun keterangan Bambang tersebut dibantah terdakwa Ardiansyah, Rianti, dan Safril. Mereka bertiga sepakat apa yang diceritakan Bambang adalah bohong. Pasca persidangan JPU Kejati Bengkulu, Dandang Prasetyo mengatakan pada agenda sidang pemeriksaan terdakwa. Tergambar jelas setiap terdakwa ini punya peran basing-basing. Total uang 900 juta lebih yang diberikan para kapsus kepada terdakwa. Salah satu bukti upaya perintangan dilakukan. Sedangkan pertama kali yang menerima adalah terdakwa Safril. Kemudian dibagikan keempat terdakwa lain. Kasus perintangan tersebut telah menetapkan lima orang terdakwa yakni Ardian Syaharahab, Rahmat Durul Safril, Babak Surya Saputra, Upala Buhari, dan Rianti Paulina. Lima terdakwa dijerat dengan pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Rendra Aditya Gudawan, RBTV melaporkan.